Ini kenyulnya tuh pas banget ya, ongol-ongol gitu ya Ini juga gak kalah enaknya ya, kelapa taburannya tuh wangi Ada gurih-gurih manisnya, siap untuk dijual Halo, kita berjumpa kembali di Galeri Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Bersama saya, Rika Eridin Sini, sini, sini Ada resep yang sudah lama ditinggalkan Tapi sayang banget kalau bener-bener sampai dia bener-bener ditinggalkan Karena kita rasanya enak, kemudian nagih Yang bikin enak itu kenyulnya, terus gigit kelapa yang ada di taburannya itu Atau di urapannya seperti itu, itu yang bikin enak Yaitu, ongol-ongol kekinian Oke, ini bahan-bahannya sudah siap Ini sangat simpel dan sederhana banget Kita masukkan separoh dulu, biar dia bisa muter Selama bahan yang kita aduk ini bukan tepung terigu Kita nggak perlu khawatir Tapi kalau tepung terigu pun juga bisa, juga harus ada timingnya Kenapa seperti itu? Karena tepung terigu mempunyai protein Kalau protein itu terampol lama diaduk, dia glutennya akan keluar Nah, yang kita inginkan, mau glutennya keluar atau tidak Tapi kalau tepung selain terigu, itu dia tidak ada protein ya Atau sedikit protein, sehingga diaduk itu sangat-sangat nggak apa-apa Ini tepung tapioca Dan tepung tapioca ini kalau menyimpan memang harus di tempat yang betul-betul tertutup ya Supaya tidak mudah menyerap kadar air Kemudian airnya kita masukkan semua ya Kemudian saya akan tambahkan garam Kemudian ada vanili ya Nah, ini sudah masuk semua seperti ini Nah, ini blendernya adalah punya Vicenza Yaitu Turbo Power Juicer Yang memiliki pisau antikarat, memiliki safety lock Dan bisa digunakan untuk membuat segala jenis minuman Dilengkapi dengan dry meal dan white meal dan chopper Semuanya komplit, tersedia dua warna, putih dan hitam ya Kita hanya perlu waktu 2x30 detik aja sudah cukup untuk membuat adonan Jadi kita bikin kue basah, tapi juga nggak terengah-engah seperti itu ya Tinggal on aja Memang dia agak berat sedikit, lama-lama dia puter Karena apa? Karena ada tepung ya Tuh kan, napas saya masih teratur dengan baik Karena saya tidak ngaduk dari tadi Makanya kalau kita membuat kue-kue basah Apapun yang bisa dihaluskan dengan blender Nih, blender tidak hanya untuk bikin minuman ya Bikin adonan seperti ini sekarang sudah penting banget Ini akan saya bagi 3 bagian sekarang Oke, ini gelas-gelas ukurnya sudah saya siapkan Ya, baginya seimbang ya Kalau tidak seimbang, takutnya dia tidak rata nantinya ya Nah, yang pertama yang beda sendiri Saya masukkan daun suji Nah, ini kita tambahkan tapioca dulu Terus kemudian kita aduk rata Warna hijau Nah, ini kita aduk ya Sampai larut semua Sampai warnanya larut Kalau kita menggunakan pakai gula palem atau gula semut ya Pertama, dia mudah larutnya seperti ini Kedua, warnanya konsisten Nanti kalau cap misalkan kita tiba-tiba mau berjualan ya Warnanya konsisten ya Oke, kemudian kita ambil loyang Kemudian kita akan kukus ya Di sini Nah, ini kukus yang saya pergunakan adalah produk dari Continental Namanya adalah Continental Walk & Steamer Memiliki materi dasar yaitu aluminium de-casting Lapisan luarnya dan dalamnya terbuat dari marble Bisa digunakan untuk berbagai jenis masakan Seperti menumis, menggoreng, merebus, mengukus, atau apapun ya Kemudian memiliki ukuran 36 cm Nah, wish yang saya pergunakan ini Juga tidak usah pusing-pusing nyarinya kemana ya Ini adalah produk dari Vicenza satu set loh ya Ada wishingnya seperti ini Kemudian ada brush, ada lidl, ada spatula Ini tinggal aja langsung ke e-toko Vicenza bisa cari di sana Dan kemana-mana saya akan subscribe kembali Tetap lagi di Galeri Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Vicenza sempurna dalam keanggunan Nah, ini sudah larut semua ya Nanti urutannya Yang gula palem dulu Baru nanti kita menggunakan yang air suji Yang warna hijau Nanti gula palem lagi Sekarang kita buka dulu Seperti ini Nah, ini saatnya kita masukkan ya Ini harus lurus ya Kalau enggak dia tebal sebelah Jangan lupa Kalau masukin harus diaduk dulu Itu sudah sifat dari tapioca Tepung ketan, tepung beras Naizena Kalau didiamin 1-2 menit dia mengendap ya Tutup Nah, ini kita tunggu sampai 12 menit Dari sekarang dengan api yang cukup besar ya Nah, ini sudah 12 menit ya Kita lihat ya Tuh Kalau permukaannya sudah mulai mengkilat seperti ini Ini kita bisa masukkan warna hijau sekarang ya Nah, yang terakhir ini Kita akan melamakan sedikit menjadi 20 menit dari sekarang ya Ini kelapanya Supaya ikut dikukus Jadi matangnya itu bareng ya Nah, ini sudah 20 menit Kita lihat ya Sudah mulai bening juga Seperti ini ya Tuh Dia sudah tidak berair Aduh, bagus ya Ongol-ongolnya Ini enak banget kenyalnya Enak semuanya pas deh ya Tuh, dia bagus ya Sudah bening berarti dia sudah matang ya Nah, ini kita tunggu sampai semuanya dingin ya Baru nanti kita bisa potong-potong Kalau dia dalam keadaan panas Dia akan sangat goyang ya Ini kelapanya kita lihat Sudah bagus juga ya Tuh Nah, ini saatnya kita sudah dingin ya Ini sudah bisa dikeluarkan dari cetakannya Nah, ini cara melepasnya Kita ambil spatula yang kita kasih minyak sedikit Tusuk aja seperti ini Ya, ujungnya juga seperti ini Awas, kalau minyaknya habis dikasih lagi ya Ini harus diatas plastik ya Nah, ini ciri khas dari ongol-ongolnya sudah keluar seperti ini ya Nah, ini untuk memotongnya kita harus bantuan dari plastik ya Seperti ini Nah, kalau yang nanti kelapa Untuk memberikan warna Itu 2 sendok makan kelapa Dikasih 1 sendok teh gula Kemudian 1.8 garam ya Kemudian sama kelapa kering ya Di, apa namanya, dry meal Sampai warnanya ini seperti yang kita inginkan Ini ada lemon ya Ini ada red velvet Dan ini ada green tea Atau bisa juga pandan Terima kasih telah menonton! Sebelum kita hidangkan Saya akan cicipi dulu Saya akan coba yang ini dulu Ini kenyulnya itu pas banget ya Ongol-ongol gitu ya Paduannya enak banget Pandannya kita menggunakan pandan asli Sehingga wanginya langsung smerbak Terus warna coklatnya adalah gula merah Berpadu dengan pandan Enak banget ya Kemudian semua rasanya juga ngeblend jadi satu Dan tidak terampau manis ya Kemudian ada guri-guri dari kelapa yang dikasih garam Itu enak banget Ini juga gak kalah enaknya ya Kelapa taburannya itu wangi Ada guri-guri manisnya Siap untuk dijual Nah Sudah selesai Ongol-ongolnya Versi yang kekinian ada Versi yang jadul juga ada Kedua-duanya sama enaknya Dan sangat memikat Dan siapapun yang pernah menggigit Pernah mengunyah Pernah menelan Pasti mau lagi Kalau buat ide jualan Pasti laris ya Oh iya Ngomong-ngomong Ini piring yang saya gunakan Dari The Preparation Sampai Piring hidang yang cantik Seperti ini adalah Motif Lily Cerita tentang persahabatan sejati Yang selalu ada Saat suka maupun duka Nah tidak terasa Kita sudah di penghujung acara Buat filauper sekalian Yang ingin melihat koleksi-koleksi Dari Vicenza Langsung aja ke IG-nya At Toko Vicenza Atau At Vicenza Official Di TikToknya At Vicenza Official Atau ke websitenya www.tokovicenza.com Atau yang ada di Jakarta Bisa langsung ya Ke showroom dari Vicenza Yaitu di Sunter, Jakarta Utara Buat filauper yang ingin Request resep Tolong isi kolom komentar Di bawah sini Tapi jangan lupa di subscribe Like, share, komen Dan tekan tombol loncengnya Ini penting banget Kalau kita mengupload resep yang baru Filauper seorang pertama yang tahu Saya pamit dulu Kita pasti jumpa lagi Di Galeri Rasa Channel Masak sempurna Dengan Vicenza Sampai jumpa Dadah Filauper, terima kasih ya Sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Jangan lupa di subscribe Kalau mau lihat video-videonya Masih banyak yang ada di sini Tuh bisa dilihat ya Sampai jumpa di video-videonya selamat menikmati